Intro Sebelum melanjutkan video ini Ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dulu ya Dan klik tombol lonceng untuk notifikasi di video-video baru berikutnya Hai, halo teman-teman Welcome back to my channel Ya, akhirnya kita kembali lagi nih di konten Dimana kita akan mengulas segala macam sejarah Tentang mainan maupun tentang action figure dan perusahaan-perusahaannya Untuk segmen kali ini Aku bakal mengulas sejarah perusahaan yang berasal dari Jepang Nah, siapa yang gak kenal Bandai nih? Buat teman-teman yang hobi banget ngerakit gundam Maupun mengoleksi figur-figur yang berasal dari Jepang Nah, perusahaan Bandai ini sudah cukup merajai ya Tapi mungkin dari kita juga belum ada yang tahu nih Bagaimana nih sejarah dari terbentuknya perusahaan Bandai tersebut Kayaknya menarik ya untuk kita ulas di video kali ini Nah, langsung aja yuk kita cari tahu sejarah dari perusahaan Bandai Bandai didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1950 di Taito, Tokyo, Jepang oleh Kazunori Ueno Pada tahun 1960, Bandai adalah sebuah organisasi kecil yang menjual mainan mobil-mobilan Lalu produksinya diperluas untuk mencakup penjualan ekspor Mainan mobil balap ini mendapati kesuksesannya di tahun 1962 hingga pada tahun 1970-an Bandai terus memperluas jangkauannya dan menjadi perusahaan besar dengan memproduksi Bandai model Pada tahun 1972, Bandai mulai meninggalkan kegiatannya dalam memproduksi mainan mobil-mobilan Dan mulai mengembangkan produk-produk plastik yang dibuat berdasarkan film-film anim Jepang pada masa itu Dari perkembangan bisnis ini, Bandai mulai mendunia sampai ke Amerika Serikat di tahun 1978 Di sana berdiri Bandai America Inn sebagai kantor pemasaran dan penjualan lokal di seputaran Amerika Sejak tahun 1980-an, Bandai telah menjadi perusahaan mainan terkemuka di Jepang Dan sampai saat ini mereka memiliki lisensi dari serial-serial populer Seperti Gundam, Daikaiju, Ultraman, Super Robot, Kamen Rider, Super Sentai atau biasa yang disebut dengan Power Ranger Serta masih banyak lagi figur-figur lain yang mereka produksi Pengelola Bandai dan Sega sempat membahas soal kerjasama di akhir 1990-an Namun kerjasama itu kemudian dibatalkan dengan alasan perbedaan budaya Saat ini Bandai telah bekerjasama dengan Namco dan menjadi Bandai Namco Holding Inc Selain sebagai bos besar Bandai, Kazunori Ueno juga bekerja sebagai kepala CEO dan distributor bahan plastik Dan bahan mentah untuk perusahaan Bandai itu sendiri Ia juga adalah penyelenggara Gunpla Building Competition Sebagaimana yang kita tahu, kompetisi ini cukup bergengsi bagi para kustomis Gunpla di seluruh dunia Selama 10 tahun dalam catatan perdagangannya Bandai menjadi sumber produsen mainan plastik lebih dari 40 negara Mainan-mainan yang telah dijual itu menjadi model favorit bagi anak-anak dan para kolektor Setiap tahunnya kesuksesan perusahaan ini meningkat hingga 23,6% Lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya Bahkan berdasarkan catatan dari beberapa pihak Bandai mendapat gelar sebuah perusahaan keempat yang paling sukses di dunia Ya itu tadi teman-teman, kita udah sama-sama lihat dari berdirinya sejarah perusahaan Bandai Sebagaimana kita tahu ya teman-teman, memang untuk mendirikan sebuah perusahaan butuh perjuangan yang keras Mereka mengawali karir dengan memproduksi sebuah mainan kayu ya Seperti mobil-mobilan kayu gitu Nah dari situlah mereka merintis-merintis sampai akhirnya menjadi besar seperti saat ini Jadi buat kalian nih, pecinta Gunpla, pecinta figur-figur yang berasal dari Jepang Akhirnya kalian tahu kan bagaimana perusahaan yang memproduksi figur-figur koleksian kalian Yaudah kalau gitu teman-teman, kayaknya video kali ini cukup sampai sini dulu ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai terakhir Jangan lupa seperti biasa, klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi di video-video baru berikutnya Dan jangan lupa berikan komentar kalian tentang video kali ini Jika ada yang pengen request nih, kita akan ngulas apa lagi nih di video-video selanjutnya Silahkan deh tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini Yaudah kalau gitu teman-teman, terima kasih yang udah menonton Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa